Intro Ditemui usai kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Utara baru-baru ini Anggota Komisi 9 DPR RI Nova Rianti Yusuf menyoroti minimnya jumlah rumah sakit yang sudah terakreditasi Dengan tingkat paripunan di Provinsi Sumatera Utara Menurut Nova dari 67% rumah sakit yang sudah terakreditasi jumlah rumah sakit dengan tingkat paripunan sangat sedikit Hal ini mencerminkan kualitas rumah sakit di Sumatera Utara masih harus ditingkatkan Nah kemudian yang kedua adalah ternyata proses terlakukan proses akreditasi Tadi ada pihak dari Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara yang justru komplain Karena kenapa beliau atau pihak Dinas Kesehatan tidak dilibatkan atau dikesertakan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit dalam proses Artinya tiba-tiba ujuk-ujuk dilakukan proses asesmen dan lain sebagainya Tapi mereka tidak dilibatkan di situ Sementara itu anggota Komisi 9 DPR RI lainnya Putih Sari Juga mendesak Komite Akreditasi Rumah Sakit untuk lebih melibatkan Dinas Kesehatan Setempat Dalam melakukan survei akreditasi rumah sakit Hal tersebut dinilai sangat penting untuk meningkatkan transparansi pemberian akreditasi pada sejumlah rumah sakit di Indonesia Dengan sisa waktu yang hanya 6 bulan ini perlu keseriusan bersama Saya kira tidak hanya dari lembaga akreditasi rumah sakit yang sudah diamanatkan untuk melakukan akreditasi Tapi saya kira semua pihak harus turut terlibat Dari Provinsi Sumatera Utara, Nanda Yachtoviani, TVR Parlemen melaporkan Dari Provinsi Sumatera Utara, Nanda Yachtoviani, TVR Parlemen